Kami memang betul dari Pantura, punya teknologi 3G, geol gitek giplek, yang memang itu tradisi goyang. Selamat malam untuk semua hadirin, baik itu dari tamu undangan, Pak Dr. Lono Simatupan, kemudian kawan-kawan dari PSPR UGM ada juga hadir ini, termasuk mahasiswa-mahasiswa etnopikologi maupun undangan yang lain yang datang dan juga tentu saja teman-teman panitia, kru, entah itu pemusik, juga MC-MC terhormat, ini alumni-alumni etno. Kami atas nama fakultas terus terang merasa cukup terbantu dengan gerakan yang dilakukan oleh teman-teman di etnopikologi ini. Karena memang kita sedang mencoba membuat sebuah implementasi dari visi etnopikologi yang sudah tidak lagi misalkan berorientasi semata kepada keilmuan, tapi kami sadar bahwa etnopikologi diisi ini dalam level S1. sehingga kami mencoba dalam arti bisa lebih mendekatkan etnopikologi masyarakat dan visi kami akhirnya menjadi etnopikologi terapan. Bentuk yang dilakukan ini sebetulnya di luar perkuliahan memang ada dua program, yaitu program etnopikologi terakhir ini, itu yang sebetulnya mencoba menggali pemikiran-pemikiran lewat obrolan-obrolan lingan, dan yang komunikatif, juga ada satu lagi sebenarnya program gamel, yang itu lebih kepada workshop. Jadi bagaimana sebetulnya teknologi-teknologi pembuatan juga, kemudian bagaimana alih tular ketampilan-ketampilan musikal ataupun ketampilan membuat alat musik termasuk rekayasa instrumen. Kenapa ini kami coba rintis, supaya tadi bahwa etnopikologi tidak lagi sebagai sesuatu yang asing, tidak lagi kita harus sampai menjelaskan apa sih etnopikologi itu apa. Karena pertanyaan itu hampir dialami semua oleh teman-teman etnopikologi. Entah di rumahnya, entah oleh tetangganya, atau entah kalaupun naik bus, pasti seperti itu juga pertanyaannya. Cukup sering tapi menjengkelkan, tapi di sisi lain juga itu akibat kesalahan kita juga, yang ada merti memang mungkin belum terlalu dekat dengan masyarakat. Nah mohon maaf sebetulnya pada malam ini juga, kita kebetulan memang bersamaan waktunya dengan kegiatan pengajian di masjid Kalimah Sadat. Tapi Alhamdulillah tadi kita sudah bicara bahwa ada prinsip toleransi. Mereka memahami kebutuhan kita, kita juga memahami kebutuhan mereka, jadi hanya biar semuanya jalan, tanpa harus misalkan terkotak-kotak dalam batas-batas sekat-sekat yang kaku. Nah mungkin ini saya pikir bagus juga untuk pembelajaran bahwa memang potret Indonesia ada potret multikultur, termasuk sebetulnya apa yang ada di dangdut. Kelihatan sekali nanti multikulturalisme di dangdut seperti apa. Saya tidak akan panjang lebar, intinya hari ini terus terang kita sangat kedatangan ahlinya, beliau Pak Dr. Lono ini, itu juga sebetulnya sebagai ketua program studi S2 dan S3, pengkajian seni pertunjukan di Universitas Gajah Mada. Dan murid-muridnya beliau di sini banyak sebetulnya, termasuk misalkan Mas Kiswanto, ada Pak Jul, saya juga termasuk cantriknya beliau. Jadi ibarat itu, terima kasih sekali akhirnya darah keilmuan itu bisa menular ke adik-adik juga. Bila itu ya Pak Iqbali Udaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!